Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya Bapak dan Ibu? Saya doakan semoga pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Mungkin sudah ada yang merencanakan akan Nataru ya, atau malah batal nih karena simpang siur PPKM level 3. Namun perjalanan pandemik dari tahun 2020 sudah kita lewati bersama ya, seperti sudah lockdown, PSBB, PSBB Transisi, PPKN, dan lain-lainnya sepertinya sudah tidak terhitung lagi kebijakan dari pemerintah. Namun kita berdoa ya, semoga pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua dapat menjalankan kehidupan dengan normal kembali. Nah kami juga ingin menghimbau kepada Bapak dan Ibu agar tetap menjalankan protokol kesehatan dan menerapkan segala anjuran pemerintah seperti memakai masker, dan juga mencuci tangan, dan juga minimal menggunakan hand sanitizer dimanapun Bapak dan Ibu berada ya. Oke, kalau begitu Bapak dan Ibu langsung saja kita mulai perkenalkan. Nama saya adalah Citra Putri, dan pada pagi hari ini Citra akan membawakan acara webinar yang berjudul Simplify the Transformation of Your Business for the Digital Age. Pada pagi hari ini kita sudah mengundang beberapa panelis atau speaker ya, nanti Citra akan perkenalkan setelah Citra membacakan tata cara ya. Nah, nextnya Citra akan membacakan tata cara dan ketentuan ya. Seluruh peserta yang hadir dan mendaftar pada hari ini diharapkan untuk mengisi feedback form yang akan di-share oleh tim kami melalui chatbox ya. Mohon untuk mengisi feedback form tersebut dengan data-data yang benar dan lengkap sebelum pukul 14 siang. Sepanjang sesi webinar, peserta dipercilakan mengajukan pertanyaan melalui Q&A. Dan pertanyaan nanti akan dijawab oleh panelis ketika sesi tanya-jawab. Dan bagi peserta yang ingin sharing pengalaman secara langsung, silakan klik raise hand, kemudian host akan menyalakan mic Bapak dan Ibu dan akan dipersilakan untuk mulai bicara. Dan mohon untuk saling menghargai peserta webinar lain dengan tidak menyampaikan atau menanyakan hal yang tidak berhubungan dengan materi webinar atau hal-hal yang bernada sara, politik, dan lain sebagainya yang dapat berpotensi mengganggu kenyamanan webinar. Fasilitator berhak melakukan tindakan tegas jika terjadi pelanggaran tersebut. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah terlihat di layar. Ini adalah check of feedback form ya Bapak dan Ibu ya. Di sebelah kiri ini adalah link yang nantinya akan dikirimkan juga melalui chat box. Nanti langsung diklik saja Bapak dan Ibu dan langsung akan muncul di tampilan seperti ini ya Bapak dan Ibu ya. Bisa langsung diisi saja dengan data-data yang benar. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Bapak Henra Kusuma Wijaya selaku Direktur PT Ekwin Global. Kepada Bapak Henra, silakan Pak, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian dan rekan-rekan. Dan juga, maaf suara saya bisa terdengar ya? Terdengar Bapak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Citra. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya walaupun secara online. Dan saya percaya bahwa hari ini menjadi hari yang baik ya buat kita semua. Ya, puji syukur pada yang maha kuasa. Kita masih dalam keadaan sehat. Dan juga dalam keadaan baik ya kami percaya. Nah, khususnya hari ini dengan berbahagia ya tentunya kami bisa melakukan webinar yang judulnya salah satu kata bombastisnya adalah Simplify the Transformation of Your Business ya di dalam digital era ini. Nah, kenapa kami mengambil topik yang kali ini? Ini saya memperhatikan bahwa dengan disrupsi yang terjadi dengan industri 4.0 dan tentunya ditambah lagi sangat-sangat berimpak besar adalah dengan pandemi saat ini. Tentunya banyak sekali bisnis existing yang ada, baik itu company secara konvensional maupun company yang baru, tentunya mereka juga menyesuaikan. Dan sekarang ini banyak sekali kebingungan. Dan gimana kita harus bertransformasi digital itu seperti apa? Apalagi juga dengan mengikuti kursus-kursus tentunya ya, wah dimulai dari internal, dimulai dari digital mindset. Nah, itu semua tentunya membuat satu apa ya kira-kira pengejauhan tahan dari inisiatif-inisiatif digitalisasi tadi. Nah, salah satu yang kami perhatikan, kami sebagai penyedia solusi dari IT, itu tentunya kita melihat bahwa kebutuhan akan adanya simplifikasi proses, efisiensi proses, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat amat-sangat krusial. Kemudian yang kedua, dalam hal otomatisasi, ini juga pertama dalam menghandle data yang begitu besar, dalam menghandle bagaimana kita bisa mendapatkan insight-insight yang penting untuk perusahaan dari data-data yang sudah kita miliki yang selama ini mungkin kita sudah simpan-simpan saja, mungkin hanya digunakan yang sebagian kecil, secara efektif, tapi masih harusnya bisa lebih impactful terhadap perusahaan. Nah, yang paling simpel sebetulnya untuk pengadaan dari transformasi ini, tentunya kita memperhatikan bahwa area-area mana yang paling itu, yang paling lukratif atau paling mudah yang kami lihat adalah di area solusi IT. Nah, salah satunya solusi IT ini yang menunjang, contohnya untuk bisa mendapatkan, meningkatkan revenue, meningkatkan efisiensi, simplify operation, kemudian data integrity. Jadi, data itu juga sekali dia eksis, konsistensi dari data itu sangat penting. Kemudian kita juga bagaimana bisa mengetahui customer behavior, dari customer journey, dan sebagainya. Nah, itu selalu kata-kata yang bombastis yang ada di era digitalisasi ini. Kita melihat bahwa saat ini, kemarin saya berdiskusi juga dengan teman-teman di kantor juga, bahwa contohnya sekarang bahwa di dalam dunia perekonomian saat ini, bahwa kita bisa berhasil kalau kita bisa adaptif atau adaptable dengan situasi. Nah, caranya bagaimana? Kita harus melihat kembali ujungnya adalah customer behavior, customer experience, itu menjadi kata-kata yang penting sekali. Nah, ini salah satu bagian yang di address oleh tools-tools yang disediakan. Nah, hari ini kami coba memaparkan konsep-konsep dari solusi, khususnya SAP, di mana kami bekerjasama dengan salah satu penyedia daripada cloud, yaitu AWS. Jadi, ini nanti bisa kita lihat bahwa hari ini kita bisa melihat lebih detail, apa sih solusi-solusi yang ditawarkan. Nah, khususnya bagaimana solusi SAP bisa menjawab kebutuhan perusahaan Bapak-Ibu sekalian. Kami percaya bahwa dari Bapak-Ibu sekalian, yang majoriti adalah dari BUMN, hadir dari perusahaan BUMN, saat ini mungkin sudah menggunakan SAP. Nah, nanti akan dipaparkan, apa sih advancement-nya dari versi yang berikutnya, terutama yang di versi yang cloud juga. Nah, ini akan menjadi satu konsiderasi yang sangat penting buat Bapak-Ibu sekalian memutuskan. Ini belum terlambat, jadi ini memang dalam satu proses peralihan. Dan jangan sampai kita ketinggalan kereta. Istilahnya, kita memahami dulu apa yang terjadi, apa yang ditawarkan, apa yang bisa dipilih, dan itu menjadi satu pertimbangan yang baik buat Bapak-Ibu sekalian memutuskan. Dan terutama yang cloud solution ini menjadi satu penting sekali juga, supaya, karena ini sifatnya lebih ke managed services, di mana service-service cloud ini bisa kami sediakan, di mana Bapak-Ibu sekalian sudah tidak lagi harus istilahnya berkutat atau bog down dengan kesibukan operasional, memaintain system, dan sebagainya. Tapi semuanya itu sudah bisa disediakan secara online, tapi tetap secure, tetap integritasnya dijaga, dan juga tentunya dari sisi efektivitas bisnis perusahaan Bapak-Ibu sekalian, tinggal memikirkan bagaimana pengembangan bisnisnya. Aplikasi, kemudian solusi, dan sebagainya itu, Bapak-Ibu tinggal memakainya. Tapi nanti itu semua sudah ready untuk bisa digunakan. Nah, itu yang menjadi jawaban-jawaban yang untuk menjawab tadi. Apa, bagaimana kita bisa lakukan? Nah, itu adalah step-step yang sangat-sangat di depan mata yang kita bisa lakukan lebih mudah ketimbang mungkin tadi. Bagaimana kita memang secara digital mindset dari seluruh employee, internal, bagaimana kita memiliki jiwa entrepreneurship, dan sebagainya untuk menjawab kebutuhan saat ini. Nah, itu adalah area yang non-teknis. Nah, sekarang mungkin hari ini kita tawarkan di area-area teknis yang mungkin paling mudah untuk bisa dicerna. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini menjadi satu masukan, menjadi satu acara yang baik, memberikan insight yang baik untuk Bapak-Ibu dan perusahaan Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan action, terutama untuk memilih untuk SAP dengan bekerja sama dengan AWS, ini bisa menjawab kebutuhan Bapak-Ibu sekalian. Sekiranya itu saja, dan selamat mengikuti seluruh acara hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Hendra, sudah memberikan sepatu doa kepatah kata untuk pembukaan ya Pak ya. Semoga acara hari ini menjadi lancar. Nah, untuk selanjutnya, Citra akan perkenalkan, ini sudah terlihat fotonya ya, speaker kita yang pertama, yaitu adalah Bapak Bayu Hardianto. Beliau ini adalah SAP Presence Manager di PT Eguin Global. Kita sapa sebentar ya. Halo Pak Bayu. Halo, pagi Ibu Citra. Pagi Pak Bayu. Kabarnya sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Udah siap ya Pak ya, hari ini Bapak Bayu akan membawakan topik yang utama nih Pak ya, Simplify the Transformation of the Business for Digital Age ya Pak ya. Oke, udah siap ya. Saya sebelum Mas Bayu masuk, kita perkenalkan dulu panelis yang satu lagi ya Pak Bayu ya. Oke, nah ini fotonya sudah tertampil. Pembicara kita yang kedua adalah Bapak Sun Sunartiyo ya. Beliau ini adalah SOI Account Lead Public Sektor di AWS. Kita sapa sebentar nih. Halo Pak Sun. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Sun, gimana kabarnya nih Pak Sun? Baik. Ya, selamat datang ya. Siap Pak Sun, nanti sebelum membawakan topik yang akan dibawakan oleh Pak Sun, nanti mungkin ke Mas Bayu dulu ya, kalau begitu ya. Ya, baik. Terima kasih siap-siap aja nih Pak Sun nih. Nah, kepada para peserta, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari materi yang Mas Bayu bawakan, boleh langsung diketikan di Q&A ya Bapak dan Ibu ya. Dan jangan lupa raise hand juga, kalau misalnya mau langsung bertanya secara langsung ya Bapak dan Ibu ya. Nah, silakan Bapak Bayu untuk men-share materinya ya. Oke. Ya, slide saya sudah kelihatan ya, Ibu Citra ya. Sudah terlihat Bapak Bayu. Oke, baik. Saya mulai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan pada pagi ini. Semoga kita sehat selalu, kita tetap semangat menghadapi perkembangan dunia, khususnya di era pandemik ya Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Bayu Harbianto. Saya dari Agung Global, seperti yang diutarakan oleh Bucitra. Jadi pada kesempatan pagi ini, saya akan coba membawakan terkait dengan webinar kita yang berjudul Simplify, The Transformation of Your Business for the Digital Age. Jadi bagaimana nanti suatu perusahaan, khususnya di area governance atau public sector, kita bisa menuju ke kecepatan era digital transformasi. Seperti itu. Jadi saya sendiri di Agung Global, sebagai ACP Process Manager. Jadi di sini, kami di Agung Global, sangat welcome ya Bapak Ibu, kalau misalnya nanti setelah event ini, setelah webinar ini, Bapak Ibu masih ada suatu pertanyaan, ada suatu pengen diskusi lebih lanjut. Kami sangat-sangat welcome untuk hal tersebut. Oke. Sedikit saja pengantar, jadi kalau kita ketahui bahwa the world is changing, kalau mungkin Bapak Ibu di masa pandemi kini, khususnya kita itu bisa dikatakan dipaksa untuk bertransformasi. Baik dari sisi pekerjaan, maksudnya dari sisi aktivitas. Awalnya kita WFO, kita ke kantor setiap hari, dari rumah berangkat ke kantor, lalu kita dalam perjalanan, terus kita sampai kantor, menggunakan komputer, meeting juga offline, bertatap muka secara langsung. Tapi dengan adanya era pandemik, di tahun 2020, kita dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Sebagai mana kita ketahui, beberapa data yang kami peroleh, khususnya di IoT, internet of things. Jadi pada waktu itu, di tahun 2020, iChanger sempat melakukan survei. Jadi di tahun 2025, itu kurang lebih secara 75 bilion, device itu akan terkoneksi. Jadi memang saat ini, kalau kita ketahui, hampir semua orang punya device. Baik itu smartphone, baik itu gadget, tablet, komputer, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah terkait dengan proses automation. Jadi kalau kita ketahui, yang lagi naik down, sekarang adalah robotic process automation. Bagaimana kegiatan proses repetitif itu bisa digantikan dengan robotic process automation. Nah, ini pun secara survei itu akan meningkat. Bapak-Ibu, kalau kita ketahui, nanti di tahun 2003, khususnya, itu semua organization mulai menerapkan integrated dari ERP yang mereka punya sekarang, menuju ke era yang namanya robotic process automation dari mesin produksinya, dari proses beberapa repetitif yang mereka membuat secara automation. Nah, yang tidak kalah penting adalah terkait dengan business network. kalau kita ketahui bahwa di era zaman sekarang, kita dibatasi untuk bisa bertatap muka secara langsung. Bagaimana nanti dalam suatu perusahaan juga termasuk bertatap muka dengan supplier, bertatap muka dengan customer, bertatap muka dengan supplier yang ada di negara bagian mana, dan lain sebagainya. Tapi di sini dengan adanya SAP, nanti kita juga bisa melihat nanti bagaimana secara ekosistem ini sudah mulai bisa membantu kita terkoneksi satu sama lainnya dari supplier karena di seluruh dunia, nanti antar satu negara dengan negara yang lain. Nah, yang tidak kalah penting yaitu berikutnya adalah terkait dengan AI, artificial intelligence, bahwa kita melihat bahwa perkembangan dari proses automation itu tidak lepas dari adanya proses artificial intelligence. jadi kalau kita lihat katanya di sini itu di tahun 2024 itu sekitar 60%. Nah, yang berikutnya adalah customer experience. Bagaimana suatu business outcome sekarang tidak cukup. Bagaimana kita juga bisa meningkatkan dari sisi experience. Jadi kalau kita ketahui beberapa startup yang ada di Indonesia khususnya sudah menerapkan experience yang cukup menjadi senjata utamanya mereka. Bagaimana dia bisa menerima feedback, bagaimana mereka bisa memberikan suatu review, bagaimana mereka mengembangkan dari review ataupun juga feedback tersebut untuk improve secara kualitas untuk meningkatkan dari bisnis growth mereka di company tersebut. Yang berikutnya adalah terkait dengan digital supply chain. Bagaimana secara demand dan juga supply ini kita bisa kontrol dalam suatu digital supply chain. Nah, bagaimana caranya kita tetap bertahan khususnya di era pandemik ini. Kalau kita ketahui bahwa secara demografi antara di Jakarta dengan penyangga Jakarta itu kan juga sudah merupakan suatu populasi yang cukup berbeda. Mungkin Jakarta itu sungguh-sungguh sangat padat sedangkan di kisaran Jakarta itu juga sudah mulai padat tapi masih ada perbedaan gap yang cukup jauh. Sehingga konsep urbanisasi dan lain sebagainya untuk sekarang sudah mulai WFH di masa pandemik mungkin sebagian sudah mulai masuk juga ke WFO kantor ini mengakibatkan bahwa sekarang itu orang bisa bekerja dari manapun sehingga pergerakan manusia tidak harus sekarang harus menuju ke sentral bisnis di Jakarta tapi mereka bisa lakukan itu dimanapun. Yang kedua terkait dengan digital trust dan juga transparansi. Jadi kalau kita ketahui di era sekarang khususnya di era pandemik ini kalau misalnya kita ingin melakukan proses suatu approval misalnya kita melakukan proses suatu approval contract approval PR PO dan lain sebagainya itu kan biasanya kita tanda tangan basah biasanya kita tanda tangan sekarang kita dituntut untuk lebih menerapkan digital jadi bagaimana secara trustnya bagaimana secara transparansi bagaimana secara kredensial itu sekarang sudah mulai diterapkan beberapa tools yang memang dia sudah punya validity ketika si approval A ini approve maka dia akan muncul suatu kredensial yang memang diakui dan sah secara keabsahannya. Yang ketiga bagaimana suatu teknologi itu bisa kita adopsi bagaimana suatu teknologi bisa kita manfaatkan untuk menunjang dari sisi bisnis semakin cepat kita mengadopsi suatu teknologi semakin cepat juga kita untuk bersiap untuk berkembang secara bisnis. Yang keempat adalah terkait dengan human dan juga machine collaboration jadi kalau kita ketahui bahwa di zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari kolaborasi antara human dan juga mesin contoh di area manufacturing di area manufacturing beberapa proses kita sudah berkolaborasi dengan mesin bagaimana suatu proses produksi misalnya dari proses satu proses dua itu kita menggunakan mesin tapi nanti tetap dikontrol oleh human dikontrol dari orang jadi kolaborasi antara human dan juga mesin ini merupakan suatu langkah yang bagus untuk kita menciptakan suatu bisnis model yang baru. oke nah bagaimana strateginya bagaimana strateginya untuk mungkin yang sekarang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya intelligent enterprise gitu ya ada empat hal yang ingin mohon maaf ada empat hal yang ingin saya utarakan yang pertama terkait dengan put the citizen at the center jadi kalau kita ketahui bahwa beberapa perkembangan zaman gitu ya khususnya di era sekarang beberapa di negara berkembang bahkan di negara maju itu ya itu beberapa resource beberapa human itu mulai mengurangi dari sisi kelahiran jadi kalau kita melihat dari negara yang maju di Jepang misalnya mereka sungguh apa ya sungguh secara grafik itu turun secara grafik untuk dari sisi kelahiran dari populasi di sana jadi bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan dengan adanya perubahan perubahan dari populasi manusia ini untuk kita bisa menyutilize bagaimana kita bisa melakukan suatu proses prediksi analisis dengan secara otomatis nah yang kedua bagaimana nanti kita bisa improve dengan penggunaan data aset jadi kalau kita ketahui bahwa mungkin di beberapa tempat kita kita punya beberapa aset yang bisa kita utilize mungkin beberapa aset ini tidak terdeteksi untuk saat ini bisa jadi karena memang kita banyak sekali silo-silo aplikasi yang memang susah kita untuk monitor nah yang ketiga terkait dengan reimagine bisnis proses dan juga model bagaimana nanti kita bisa menciptakan suatu bisnis proses yang sesuai dengan keadaan sekarang khususnya di era pandemik untuk menuju kita era digital ekonomi dan yang berikutnya adalah terkait dengan enable the workforce of the future bagaimana nanti suatu pengembangan dari people development kita bisa membantu dari sisi pengembangan dari sisi bisnis juga jadi kalau kita melihat bahwasannya dari empat aspek ini itu adalah suatu aspek yang nanti bisa menunjang ke arah intelligent enterprise nah dalam hal ini pada kesempatan kali ini dan pada webinar kali ini kami ikon global bekerjasama dengan now as disini kami siap membantu bapak ibu sekalian untuk membantu menjadi satu mewujudkan satu misi menjadi intelligent enterprise nah kalau kita ketahui bahwa tadi kita ada beberapa enterprise transformation yaitu ada imagine business process model lalu ada improve the use of the data asset misalnya lalu berikutnya ada put the citizen at the center dan juga enable the workpost nah ini kalau kita coba mappingkan dari strategic view yang keempat tadi kita mappingkan terhadap value chain view kita bisa melihat disini bagaimana mewujudkan menjadi suatu intelligent enterprise nah yang pertama terkait dengan intelligent suite bahwasannya suatu proses yang dimiliki itu pasti dia akan mengarah yang namanya single source of truth bagaimana kita menciptakan suatu data suatu sistem menjadi suatu sumber yang terpercaya menjadi satu platform nah kalau kita ketahui bahwa ERP itu adalah suatu core nya tapi di luar ERP kita bisa nanti meleverage beberapa solusi termasuk di dalamnya ada CRM lalu berikutnya ada terkait dengan human resources lalu berikutnya ada terkait dengan SRM supplier relationship sebagainya sehingga ketika kita mengkolaborasikan antara ERP SRM CRM bahkan nanti beberapa aplikasi atau solution yang lain itu kita sebut sebagai intelligence suite nah yang berikutnya adalah terkait dengan database dan juga data management bagaimana nanti kita dalam suatu perkembangan masa itu pasti kita membutuhkan suatu data yang cukup banyak bagaimana nanti kita bisa mengolah data tersebut menjadi suatu data management bagaimana nanti kita bisa mengorkestrasikan beberapa data tersebut agar data tersebut bisa diakses secara cepat dan juga real time nah berikutnya adalah terkait dengan intelligent technologies jadi kalau kita melihat dari teknologi IoT teknologi RPA robotic process automation termasuk ada juga conventional AI itu semua masuk ke dalam suatu part of dari intelligent technologies nah yang tidak kalah menarik bagaimana suatu perusahaan itu dikatakan suatu intelligent enterprise bagaimana dia mempunyai suatu segmented dari analytics bagaimana nanti dia bisa melakukan suatu prediksi analytics suatu data kalau kita mungkin di Bapak Ibu sudah punya beberapa tools terkait dengan data analytics mungkin data analytics yang ditampilkan hanya informasi yang sifatnya just information misalnya terkait dengan sales revenue tapi data tersebut kalau misalnya kita dapat olah dengan baik kita dapat olah dengan tepat data tersebut bisa menghasilkan suatu proses informasi yang bisa memberikan insight contohnya dapat memberikan suatu proses predictive analytics proses predictive ini bisa mengantisipasi kita untuk melakukan suatu proses decision making ke depannya jadi kalau kita lihat suatu predictive analytics bagaimana kita melakukan suatu forecasting bagaimana kita dapat melakukan suatu proses suatu experience yang baru di area analytics itu dapat memberikan suatu insight yang baru jadi analytics di sini tidak hanya menampilkan suatu data informasi statistik misalnya tapi di luar itu dia dapat memberikan suatu insight suatu influence suatu sentimen dan lain sebagainya kalau kita lihat dari perkembangan awalnya menjadi kita terapkan awal menjadi konten dari best practice bagaimana nanti kita improvement kita melakukan suatu proses improvement menjadi suatu next practice sehingga nanti menjadi suatu vertical edge nah berikutnya adalah di beberapa organisasi khususnya wah saya ingin sekali untuk menciptakan suatu single source of truth bagaimana saat saya ingin merejuice beberapa cello aplikasi di organisasi saya misalnya tapi mungkin ada keblesit suatu pemikiran suatu suatu kekhawatiran misalnya ketika saya ingin implementasi ERP saya ingin implementasi CRM saya ingin implementasi terkait dengan analytics bagaimana nanti untuk proses kontraknya bagaimana nanti untuk proses pemilihan vendornya pasti akan cukup banyak nah ini ada kekhawatiran terkait dengan administrasi yang terkait dengan nanti pemilihan vendornya mungkin bisa jadi pemilihan platform dan lain sebagainya nah lalu yang berikutnya bagaimana nanti terkait dengan SLE-nya karena tadi berbeda-beda platformnya beda mungkin ada platformnya A platformnya B sehingga menghasilkan suatu SLE yang juga berbeda nah ini yang kekhawatiran tersendiri dalam suatu pertimbangan untuk menuju ke single source of truth nah yang ketiga berikutnya terkait dengan customer acting itu sebagai orchestrator jadi kalau kita lihat di sini suatu kekhawatiran berikutnya customer itu ibaratnya suatu model orchestrator jadi punya kekhawatiran bagaimana nanti menjadikan suatu solution yang stack jadi kalau misalnya suatu solusi tersebut ternyata bukan merupakan best practice itu akan menjadi kekhawatiran bahwa itu tidak berjalan dengan baik sampai nanti kalau misalnya ketika saya implementasi secara bertahap pasti membutuhkan suatu proses yang lama dan juga suatu proses yang memakan cost yang juga tidak sedikit sehingga di sini kekhawatiran-kekhawatiran ini nanti menjadi polemik juga sehingga menghasilkan suatu pertimbangan yang cukup lama di organisasi ada kekhawatiran juga yang di para pemilik ini pemilik organisasi yaitu terkait dengan transformation itu dia membutuhkan cost yang tinggi di depan kalau misalnya kita harus beli server kita harus investasi server kita harus biasanya kalau kita investasi server fisik kita harus mengeluarkan capex jadi secara investasi dilakukan di depan yang berikutnya bagaimana nanti suatu proses itu dapat di harmonisasi dengan baik itu menjadi suatu challenge tersendiri dan secara transformation pun juga masih belum jelas kalau kita kita lihat juga secara perkembangan dari sisi equine ataupun juga dari sisi SAP atau sisi AWS disini tapi juga membantu beberapa kekhawatiran yang tadi ini kita bisa bantu dengan beberapa pet atau kendaraan yang kita miliki yaitu menggunakan Rise with SAP jadi untuk menuju area intelligent enterprise pasti kita butuh yang namanya digital core jadi kalau digital core ini ibaratnya kita merupakan suatu fondasinya suatu fondasi yang mana nanti ERPS warhana ini dia akan melakukan suatu proses dasar dalam suatu organisasi misalnya dari lead to cash terkait dengan design to operate di area finansial itu semua masuk ke dalam SAP warhana berikutnya adalah terkait dengan flexibility untuk kita menutupkan dari infrastructure di sisi SAP sendiri SAP secara hal ini memberikan suatu fleksibilitas bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menentukan bagaimana nanti dari sisi benefit dari sisi kemudahan dari sisi SLE nanti bisa dipertimbangkan satu sama lainnya lalu yang ketiga ada terkait dengan business process intelligent bagaimana nanti suatu proses ketika Bapak Ibu ingin menuju digital transformation jadi kalau kita berbicara terkait dengan digital transformation itu merupakan suatu journey merupakan suatu perjalanan jadi tidak akan pernah habis Bapak Ibu tapi di dalam business process intelligence ini kita nanti bisa memberikan suatu process insight bagaimana nanti kita bisa menentukan priority mana high priority nanti yang akan kita lakukan suatu perubahan terlebih dahulu misalnya ketika saya lakukan proses insight di area operation saya itu menghasilkan suatu proses di area contoh di area procurement itu yang harus di improve karena dari sisi timingnya dia cukup memakan waktu lama antara dari create PR PO sampai dengan barang diterima itu dia membutuhkan waktu lama misalnya sehingga ada suatu potensi untuk kita melakukan proses improvement di sini peran dari business process intelligence dia memberikan suatu rekomendasi proses mana saja itu nanti yang bisa dilakukan improve secara priority yang berikutnya terkait dengan SAP business network dan juga yang starter pack jadi kalau kita lihat mungkin era sekarang kita tidak perlu keluar negeri untuk sekedar kita melakukan pembelian barang ke Amerika ke Europe dan sebagainya tapi cukup nanti kita terkonek ke dalam suatu business network di sisi SAP kita bisa melakukan proses pembelian secara langsung jadi kita bisa terkonek dengan supplier supplier yang ada di seluruh dunia untuk kita bisa saling melakukan proses kolaborasi baik dari sisi pembelian pemenuhan supply dan demand dan sebagainya yang berikutnya adalah SAP bisnis teknologi platform bahwa hal ini dari sisi analytics bahwa SAP sangat membutuhkan atau mendorong organisasi untuk lebih strategik yaitu terkait dengan predictive analytics terkait dengan proses forecasting what if simulation dan sebagainya jadi disini diharapkan dalam bisnis teknologi platform organisasi dapat memutuskan suatu keputusan itu secara cepat dan juga tepat jadi disini kami bisa membantu terkait dengan solusi yang dinamakan SAP bisnis teknologi platform nah ini kalau kita lihat secara bagaimana nanti khususnya di area atau industri publik sektor ya Bapak Ibu jadi kalau kita lihat tadi kan ada empat komponen yang di depan empat komponen ini kalau misalnya nanti kita mappingkan antara nanti ke area reform to policy policy to operation to outcome sampai dengan outcome to reform itu seperti apa nah ini seperti yang tergambarkan di dalam slide ini jadi terkait dengan reform to policy kita ada financial reporting bahwasannya financial reporting ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat kritikal khususnya di area publik sektor khususnya jadi bagaimana nanti kita bisa menakukan suatu proses konsolidasi secara cepat dan juga tepat disini berikutnya ada terkait dengan billing platform for revenue jadi disini kita bisa melihat juga nanti beberapa solusi kalau misalnya terkait dengan kegiatan billing kegiatan revenue recognition dan sebagainya atau reconciliation account ini kita bisa bantu juga dari sisi solusi di sisi SAP-nya kalau kita ambil contoh lagi yang berikutnya ada policy to operation jadi disini kalau misalnya terkait dengan electronic bill jadi payment jadi kalau misalnya ada kebutuhan terkait dengan host to host dari organisasi A atau company A ke bank A misalnya itu sekarang sudah sangat dimungkinkan kita untuk melakukan suatu proses integrasi langsung ke pihak bank termasuk juga dari sisi budgeting reporting sampai dengan closing ini merupakan suatu proses yang sangat-sangat penting yang harus kita improve saat ini yang berikutnya ada terkait salah satu contohnya terkait dengan budget maintenance kalau kita ketahui terkait dengan maintenance asset itu kan suatu value yang bisa dibilang tidak kecil Bapak Ibu sehingga kita perlu melakukan suatu budget maintenance yang benar-benar yang benar-benar tepat bagaimana nanti kita bisa melakukan breakdown budget itu baik bottom up atau juga top down modelnya nanti kita bisa melakukan budget control system di masing-masing asset yang sudah kita miliki dan seterusnya jadi kalau kita lihat disini ada digital corenya yaitu SAP S4HANA nanti akan membantu untuk Bapak Ibu sekalian membantu dari sisi operation atau digital corenya untuk menuju lebih baik lalu bagaimana caranya untuk kita bisa menuju ke dalam SAP S4HANA mungkin disini ada sebagian Bapak Ibu yang sudah perusahaannya sudah menggunakan SAP khususnya mungkin ada yang versi ECC mungkin ada juga yang sudah versi SAP S4HANA kalau yang sudah SAP S4HANA itu sudah merupakan suatu langkah yang cukup bagus yang sudah Bapak Ibu terapkan di perusahaan tapi kalau yang belum kita ada beberapa jalan untuk kita menuju dalam SAP S4HANA yang pertama terkait misalnya Bapak Ibu ingin ke dalam conversion atau juga move ke dalam SAP S4HANA jadi kita ada tiga metode yang metode pertama terkait dengan sistem conversion bagaimana nanti sistem ECC yang Bapak Ibu miliki saat ini itu nanti kita bisa upgrade kita migrate dan upgrade menjadi SAP S4HANA jadi di sini data Bapak Ibu tetap ada data configuration pun juga tetap ada untuk model yang pertama sistem conversion yang berikutnya saya coba jump dulu yang ke new implementation jadi kalau yang sistem conversion ini bisa kita sebut sebagai metode brownfield sedangkan new implementation ini bisa kita sebut sebagai metode greenfield kalau new implementation ini ibaratnya kita implementasi baru jadi kalau di perusahaan Bapak Ibu ingin implementasi baru dan sekarang belum menggunakan ERP apapun misalnya itu kita masuk dalam kategori new implementation atau greenfield jadi kita di sini melakukan proses desain jadi kita proses dari best practice kita coba desain sesuai dengan bisnis proses yang ada di perusahaan Bapak Ibu lalu kita konfigurasi kita testing sampai dengan go live itu kita sebut sebagai new implementation nah yang kedua ini merupakan hybrid jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya versi yang ECC versi ECC dan Bapak Ibu ingin upgrade ke dalam STP Esperhana nah mungkin ada beberapa consideration ketika mau upgrade ke dalam STP Esperhana ini Bapak Ibu ingin melakukan leverage beberapa feature misalnya dalam STP Esperhana dia sudah ada embedded terkait dengan transportation management misalnya nah Bapak Ibu itu ketika Bapak Ibu mengaktifkan atau meleverage masuk ke dalam hybrid approach nah ketiga metode ini ini Bapak Ibu bisa lakukan maksudnya baik itu dari sisi infrastrukturnya on-premise atau juga on-cloud yang saat ini menjadi tubinya bisa on-premise atau juga on-cloud nah tapi memang ada beberapa pilihan ada beberapa pertimbangan yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu termasuk yang tadi ketika harus investasi secara on-premise gitu ya nah itu menjadi suatu cost yang cukup besar di tahun pertama Bapak Ibu harus investasi server Bapak Ibu harus menyiapkan data senternya dan sebagainya nah kalau misalnya yang cloud yang cloud ini mungkin lebih ke OPEX-based modelnya nanti mungkin akan lebih banyak dijelaskan di sesi yang kedua oleh Pak Sun nah nanti dalam cloud-based ini nanti Bapak Ibu sudah mempunyai fleksibiliti jadi sudah kegiatannya sifatnya operasional itu sudah mulai berkurang jadi akan lebih sifatnya itu lebih ke strategic level di tim IT-nya nah di sini SAP sendiri memberikan kebebasan Bapak Ibu untuk memberikan apakah nanti akan dipasang di on-premise atau juga di on-cloud tapi secara preference kalau kita lihat secara industry trend ekosistem sudah mulai banyak di public sektor khususnya sudah mengarah ke cloud bahkan di beberapa perusahaan financial service industry yang notabene dia stick terhadap hal data itu sudah mulai open untuk meletakkan data mereka di cloud tapi memang ada beberapa term and condition yang mungkin nanti bisa menjadi suatu pertimbangan tidak semuanya itu mereka mau diletakkan di cloud tapi memang dalam hal ini beberapa regulasi pun juga sudah mulai dilonggarkan Bapak Ibu yang berikutnya kalau kita lihat juga kalau kita lihat juga di sini SAP S4HANA kalau kita sedikit flashback itu dirilis tahun 2015 sebenarnya jadi awal kali pertama itu kita sebut SAP S4HANA Simple Finance Bapak Ibu seperti itu lalu di Desember 2015 SAP sudah mulai memeturkan aplikasinya sehingga dinamakan menjadi SAP S4HANA 1511 seperti itu nah di 2015 itu kurang lebih sudah ada 2007 customer yang menggunakan SAP S4HANA versi 1511 sering berjalanan waktu di 2016 2017 2018 sampai dengan 2021 saat ini sebenarnya SAP sudah meluarkan yang latest version itu S4HANA 2021 jadi SAP S4HANA 2021 ini dia lebih powerful kalau kita bandingkan dengan versi-versi sebelumnya secara diferensinya seperti apa kalau kita lihat di sini diferensiasinya kalau kita bandingkan antara versi ECC dengan versi SAP S4HANA mungkin Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat juga kalau dari sisi intelligent technologis kalau kita bandingkan antara ECP ECC ini masih dibilang atau diibaratkan masih tradisional Bapak Ibu tradisional ERP jadi memang belum embedded untuk machine learning untuk analytics jadi mereka ECC ini belum ada mesin untuk machine learning atau juga analytics terkait dengan database database ini juga masih model konfesional karena membaca datanya penulisan datanya menggunakan hard disk tapi berbeda halnya ketika SAP S4HANA ini dia menggunakan memori jadi kecepatannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan hard disk selain itu untuk database teknologinya juga di SAP S4HANA dia sudah ada yang namanya OLTP dan juga OLAP jadi dalam database sana dia sudah ada OLAP dan OLTP sehingga untuk kita menjalankan suatu processing analytics suatu processing machine learning dia sudah capable yang berikutnya terkait dengan data model bagaimana suatu proses simplifikasi beberapa table beberapa rerudan data itu sudah disimplified SAP S4HANA sehingga SAP S4HANA diklaim dia bisa reduce size-nya di dalam SAP S4HANA sampai dengan 40% dibandingkan dengan yang ECC karena kalau ECC itu dia table-tablenya cukup banyak dan bisa dibilang dia banyak redundant data atau information berikutnya ada terkait dengan bisnis proses yang pasti sering berjalannya waktu sering berjalannya suatu teknologi bisnis proses pun juga mengikuti sehingga di dalam SAP S4HANA suatu bisnis prosesnya terus dikembangkan secara user interface pun juga berbeda Bapak Ibu jadi kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu familiar dengan SAP UI yang di install di komputer atau di desktop sekarang dalam SAP S4HANA SAP masih ada tapi memang kita mulai mengarah ke dalam SAP Fiori kenapa SAP Fiori ini dia mempunyai capability bagus Bapak Ibu jadi SAP Fiori ini ketika SAP S4HANA rilis SAP Fiori pun juga rilis jadi tahun 2015 itu ada suatu lembaga yang dia mevaluasi dari UI user interface gitu nah pada saat juga SAP Fiori dia mendapatkan sebagai the best UI Bapak Ibu dari Red Dot World jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu nanti bisa melihat juga cukup bagus dari sisi grafik lalu secara deployment kalau kita lihat juga di sini ada on-premise kalau di S4HANA kita bisa modelnya bisa hybrid maksudnya dalam arti bisa on-premise atau juga on-cloud tapi memang disarankan saat ini secara ekosistem secara trend kita sarankan ke cloud base nah secara roadmap juga yang isi sini dia hanya berhenti secara maintenance akan berhenti di tahun 2027 nah sedangkan SAP S4HANA ini dia masih cukup jauh ya Bapak Ibu mungkin masih di 2040 tapi ada possibility ini akan di-extend untuk yang SAP S4HANA nah ini sekilas saja apa yang membedakan SAP S4HANA versi 1511 sampai nanti 2020 ini cukup banyak sebenarnya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu interest terkait dengan perbedaan ini kita bisa set di another session untuk kita detailkan kembali apa saja perbedaannya tapi kurang lebih apa yang tergambar dalam kotak ini itu menunjukkan suatu perbedaan versi feature di versi di masing-masing SAP S4HANA oke nah bagaimana nanti peran equine Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ingin untuk move ke dalam SAP S4HANA atau pindah ke dalam SAP S4HANA nah disini ada salah satu tools yang nanti bisa dimanfaatkan untuk Bapak Ibu menuju sistem readiness readiness check yang kita sebutnya yang versi 2.0 untuk menuju SAP S4HANA ada beberapa aspek ya Bapak Ibu ada beberapa aspek nanti yang bisa dilihat untuk menuju ke dalam SAP S4HANA yang menjadi kekhawatiran terbesar itu adalah terkait dengan custom code kalau kita lihat di beberapa perusahaan yang sudah implementasi isi sih pasti dia punya custom code yang tidak sedikit bagaimana nanti dia bisa custom code ini tetap bekerja berjalan dengan baik di SAP S4HANA nah itu kita bisa melakukan suatu checking apakah nanti custom code nya perlu di adjust atau tidak seperti itu nah lalu juga ada terkait dengan Fiori recommendation jadi kalau kita lihat SAP Fiori ini dia cukup banyak ya Bapak Ibu jadi kalau misalnya Bapak Ibu familiar dengan authorization metric di dalam SAP SAP S4HANA pun juga ada Fiori recommendation jadi kalau misalnya rolenya terkait dengan area finance nanti nanti secara Fiori recommendation nya itu SAP bisa memberikan jadi kalau secara finance manager misalnya maka dia butuh apps yang terkait dengan AR gitu ya AR EP misalnya terus beberapa reporting di area PNL balance sheet dan sebagainya contohnya seperti itu nah yang berikutnya adalah terkait dengan integration bagaimana nanti integration ini tetap harus bisa berjalan dengan baik ketika organisasi atau sistem SAP Bapak Ibu pindah ke dalam SAP S4HANA nah yang tidak kalah penting bagaimana terkait dengan sizing atau performance dari infrastructure yang Bapak Ibu miliki gitu ya jadi membawasannya nanti kalau misalnya di awal gitu ya pasti akan dibantu untuk kita melakukan proses sizing bagaimana nanti misalnya kita melihat dari sisi jumlah user kita melihat dari sisi data growth per tahun berapa gitu ya Bapak Ibu ya termasuk modul yang diimplementasikan apa saja itu kita bisa melakukan proses sizing nah yang pasti dalam proses sizing ini menjadi suatu suatu polemik juga ya misalnya di tahun kedua Bapak Ibu pertumbuhan bisnisnya cukup bagus sehingga data growthnya cukup meningkat dengan pesat misalnya gitu ya nah mungkin kalau yang versi on-premise akan kesulitan untuk scale up tapi kalau di cloud itu akan menjadi suatu kemudahan gitu ya fleksibilitinya sangat dimudahkan untuk melakukan scale up dalam di cloud base seperti itu nah inilah yang menjadikan suatu sistem SAP readiness check ini dia yang akan membantu gitu ya kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya keinginan untuk migrasi dan upgrade menjadi SAP S4 HANA nah dari sini Equin Equin Talent Group jadi kita merupakan suatu perusahaan yang memang kita sebagai SAP Gold Partner di Indonesia dan kita juga sudah banyak mendapatkan sekali beberapa apresiasi gitu ya baik di nasional ataupun juga di luar juga jadi kita merupakan organisasi yang terus bertumbuh Bapak Ibu jadi di sini kami siap membantu Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa melakukan mewujudkan digital konformasi di perusahaan Bapak Ibu nah kalau kita lihat sendiri kalau Equin sendiri kita banyak sekali group companies ya Bapak Ibu di sini kita dalam naungan Equin Technologies Group kita ada 4 company kita ada di P2EQ Global yaitu khusus di implementasi SAP-nya lalu ada Niagara Prima Paramitra ini banyak fokus di area sistem integration terkait dengan hardware networking dan beberapa bisnis application terkait dengan aset dan juga service management lalu ada P2AXIS Mitra Utama ini terkait dengan IT Expert jadi kalau misalnya ada suatu keperluan programmer dan sebagainya itu boleh menghubungi kami Bapak Ibu lalu ada PT Optima Data Internasional ini terkait dengan Oracle Solution jadi kalau kita ditotalkan itu kita ada 55 company Bapak Ibu jadi kita cukup besar secara family group nah secara service equin sendiri kami siap membantu Bapak Ibu dari awal jadi dari awal strategik penyusunan IT Master Plan penyusunan SOP penyusunan readiness kita siap membantu nah ketika sudah memang Bapak Ibu dirasa siap kami bisa melakukan proses implementasi baik nanti implementasi secara green field atau juga brown field atau juga hybrid nah yang tidak kalah penting adalah terkait dengan supportnya ya Bapak Ibu kalau kita lihat memang kekhawatiran setelah Golef adalah terkait dengan support nah disini kita juga bisa membantu juga Bapak Ibu terkait dengan support after Golef jadi kita nanti bisa perkembang kita bisa melakukan beberapa package gitu ya kita bisa memberikan suatu package yang nanti kita bisa apa ya tujuannya adalah untuk melakukan inovasi ketika kita sudah selesai Golef itu kan biasanya kita membutuhkan suatu kestabilan sistem gitu ya dan juga beberapa inovasi yang untuk menunjang ke arah pengembangan bisnis nah ini kita dapat melakukan itu semua nah disini saya ada suatu case gitu ya Bapak Ibu jadi terkait dengan dua customer kami ini dia salah satunya ada di Adira dan juga di PT Paradise Perkasa jadi Adira ini dia punya 450 cabang Bapak Ibu di seluruh Indonesia dan dia merupakan apa ya bisa dibilang leasing yang cukup cukup terkenal ya di Indonesia gitu ya jadi kalau kita lihat disini dia ada keperluan atau ada kebutuhan pada saat itu untuk melakukan upgrade gitu jadi waktu saat itu Adira Finance dia menggunakan versi on-premise dipindahkan ke Cloud jadi waktu itu kita upgrade gitu ya dari ECC6 gitu ya menjadi SAP S4HANA 1709 ini proyeknya yang kita lakukan di tahun 2018 nah kalau yang terbaru ini kita ada di PT Paradise Perkasa Group jadi mereka ini ada 6 subsidiary gitu ya yang ada di Indonesia dan juga di beberapa di Singapura jadi perusahaan manufaktur jadi ada keperluan konversi upgrade gitu ya upgrade dari ECC6 ke dalam SAP S4HANA jadi secara environment itu dia ada development-nya di upgrade gitu ya quality assurance-nya juga production sampai dengan kita upgrade dari sisi solution manager-nya jadi dalam hal ini kami sukses ya untuk dua perusahaan ini untuk kita melakukan upgrade ke dalam SAP S4HANA EQUIN sendiri kami di sini merupakan end-to-end solution provider ya Bapak Ibu jadi memang di sini kami sudah one-stop solution bisa dibilang untuk dunia IT jadi dimulai dari adanya application solution konsultancy teknologi services bahkan sampai dengan managed service dan kita secara uniqueness kita juga punya metodologi tersendiri Bapak Ibu memang berdasarkan best practice dan juga pengalaman dari EQUIN itu sendiri secara coverage industry saat ini EQUIN sudah lebih dari 16 industry Bapak Ibu yang sudah kita bisa cover secara experience yang berikutnya secara business kita tidak kalah tidak kalah bagus kalau kita lihat dari 2013 sampai dengan 2020 on average itu kita di misaran 50% project growth-nya jadi itu menunjukkan bahwa kami perusahaan yang profesional dan kami memberikan suatu kontribusi yang bagus juga secara bisnis khususnya di perusahaan Bapak Ibu di perusahaan kami lalu yang berikutnya kami disini secara portfolio lebih dari 100 customer yang sudah kita tangani menjadi customer happy kami lalu kita secara organisasi ada 100 lebih konsultan yang ekspor jadi kalau kita lihat secara portfolio atau footprint dari sisi ekon global disini kita kalau tiga kolom paling kiri ini mungkin lebih banyak di BUMN jadi memang BUMN disini kita ada PT Pertamina ada Jasa Marga Indonesia LEN LPS SKMIGA TASPEN Angkasa Pura 1 Pelendodo 1 Pelendodo 2 sorry Pelendodo 3 Perunda Pasar Jaya dan lain sebagainya tapi selain BUMN kami juga ada di beberapa footprint di private company untuk beberapa company tidak kami tampilkan karena cukup banyak ya Bapak Ibu jadi disini kita hanya pilih saja selected company yang kita tampilkan disini tapi kalau setara total kita ada lebih dari 100 customer kita yang sudah kita punya footprint di equine global nah bagaimana kedepannya bagaimana ketika nanti dari Bapak Ibu sudah punya keinginan untuk oke saya coba ingin pelajari lebih lanjut untuk menuju karya intelligent enterprise jadi mungkin kita disini akan siapkan beberapa tahap ya Bapak Ibu yang pertama nanti kita coba assess terkait dengan strategic need seperti apa dari Bapak Ibu sekalian dari sini kita akan lakukan yang banyak consultation assessment juga dari sini step 1 selesai kita masuk ke step 2 yang itu terkait dengan define scope dan juga value jadi disini equine global nanti bisa memberikan suatu propose solution ke Bapak Ibu termasuk juga kalau misalnya Pak saya ingin didemokan terkait dengan SPS Warhana boleh nanti kita bisa demokan SPS Warhana seperti apa looks and feel seperti apa khususnya di beberapa industry solution yang ada dimiliki oleh Bapak Ibu misalnya di oil and gas misalnya di area manufacture misalnya di area mining dan sebagainya atau ketika Bapak Ibu ingin mencoba sendiri pun kita juga bisa memberikan akses nanti ya untuk trialnya nah sampai disitu kita masuk ke dalam area deployment jadi kalau misalnya oke deal dengan Equine untuk implementasi SPS Warhana nanti akan masuk ke deployment kita implementasikan kita support setelah goleh nah nanti masuk ke area continuous improvement jadi Bapak Ibu nanti ke depannya bisa mengembangkan sendiri atau bisa berkolaborasi juga dengan Equine Global untuk melakukan continuous optimization jadi bisa mengembangkan lebih lanjut bisa meleprate secara bisnis atau juga secara area solution nanti yang akan Bapak Ibu terapkan sehingga kita disini sangat-sangat support untuk mendukung Bapak Ibu sekalian menuju ke intelligent enterprise oke mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu sekalian saya kembalikan ke Bu Citra oke terima kasih Bapak Bayu Ardianto semoga ini para pesertanya mendengarkan ya gitu nanti kalau misalnya ada pertanyaan Bapak dan Ibu nanti setelah sesi yang dibawakan oleh Pak Sun nanti boleh raise hand ya Bapak dan Ibu nanti kita akan tanya jawab secara live jadi biar lebih hidup ya acaranya Pak Sun Pak Sun sudah siap belum Pak Sun sudah Alhamdulillah oke Pak Sun boleh di share screen dulu Pak Sun boleh oke jadi nanti setelah Pak Sun membawakan materi Citra akan langsung mencari yang ada raise handnya ya Bapak dan Ibu jadi kalau ada pertanyaan boleh sekarang dicatat dulu aja atau mungkin mau diketik di Q&A juga boleh Bapak dan Ibu ya gitu nanti Citra akan pilih untuk yang raise hand nanti kita akan tanya jawab secara live oke ini sudah terlihat nih Pak Sun materinya silakan Pak Sun waktu udah tepatkan silakan iya ya selamat siang ya kepada rekan-rekan dan ibu-ibu ya perkenalkan ya saya dengan Sun saya statement enterprise atau BUMN account lead AWS Indonesia sebelumnya saya juga mungkin sedikit banyak familiar dengan SAP karena sebelumnya saya sebelum saya join AWS saya ada di SAP untuk handle BUMN di bidang transportasi Pak jadi Bapak dan Ibu mohon maaf ini sepertinya Bapak Sun kehilangan sinyal ini ya suara saya terdengar ya nah tadi sempat hilang muncul lagi gak apa-apa oke siap oke mohon maaf sebelumnya tidak apa-apa suara saya terjelas sudah jelas Pak Sun iya 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 tadi mungkin perkenalan singkat ya jadi sebelum saya join AWS saya ada di SAP selama 4 tahun ya untuk handle BUMN di bidang transportasi dan kita juga kerjasama lah ya sama iQuinn juga pada saat itu di beberapa account nah sekarang saya 26 bulan di AWS untuk handle dan terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan presentasi singkat apa sih kaitannya antara yang dipresentasikan Pak Bali tadi dengan AWS gitu loh dan bagaimana apa benefitnya gitu loh itu yang ingin saya presentasikan sih nah ketika kita ngomong cloud computing ada tiga kata-kata yang menjadi highlight disini yaitu on demand kita mendelivery IT resource lewat internet public atau private ya dengan zero upfront cost jadi tidak ada biaya investasi besar di awal atau tidak ada komitmen long term kontrak dan bisa juga dengan pay as you go jadi membayar sesuai dengan yang dipakai kayak seperti kita berlangganan listrik gitu nah sebagaimana kita tahu ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sebelah kiri ini ini adalah traditional infrastructure dari IT yang dimana kita akan men-stack equipment disana kita juga akan ada kontrak yang untuk mengikat untuk support dan lain-lain kita membutuhkan resource dan administration dan cost tentunya yang tidak sedikit gitu yang untuk investasi di awal nah sedangkan dimana ketika di cloud kita tidak ada upfront terus untuk up dari improve time to marketnya itu lebih cepat jadi tidak perlu menunggu lead time dari pengiriman barang 4 sampai 6 minggu custom clearance dan lain-lain itu set up gitu terus bisa kita bisa scale up sama scale down sesuai dengan kita inginkan dan kita bisa self-service juga untuk infrastrukturnya nah di slide ini saya akan coba menceritakan sedikit mundur ya dari mana sih AWS itu datangnya jadi di tahun 95 Amazon itu berdiri gitu dan 96 itu mereka mulai menjual-jual barang seperti marketplace dan ketika ada black friday atau misalnya ada thanksgiving itu transaksi pada Amazon itu tinggi nah di belakang Amazon ini mereka menggunakan teknologi cloud ini untuk mensupport bisnisnya Amazon dan ketika berjalannya waktu di tahun 2006 Jeff Bezos pada saat itu berpikir kenapa kita tidak membangun cloud infrastruktur untuk melayani bisnis di luar Amazon yang kita memberikan service-service ke customer-customer yang membutuhkan nah disanalah 2006 Amazon Web Service ini berdiri dan semenjak berdiri sampai sekarang Amazon itu di-recognize 11 tahun berturut-turut sebagai Gartner Leader di kanan atas gitu jadi kita hadir duluan di market sebagai cloud provider gitu loh nah ini adalah service-service yang ada pada kita dalam menunjang bisnis cloud atau SAP disini kita bisa lihat ada analitiknya ada bisnis application ada blockchain security ada storage juga ada database beserta compute gitu loh dan lain-lain gitu loh ini adalah service-service yang apabila merunning workload di AWS ini ada service yang ready digunakan dan teknologi yang siap digunakan oleh customer gitu nah ini global footprint ini mungkin belum yang paling update saat ini kita ada 81 FLBT zone di 25 region 25 region itu artinya kita hadir di 25 negara sampai per hari ini 81 FLBT zone itu satu availability zone itu adalah di dalam satu region itu ada berapa lokasi data center seperti contohnya di Indonesia region Indonesia yang mungkin saya pakai contoh ya region Indonesia ada tiga FLBT zone sedangkan berarti ada data center di tiga lokasi yang berbeda dan di mana satu FLBT zone itu lebih dari satu data center minimal dua katakanlah berarti kalau kita bilang tiga FLBT zone atau tiga EG berarti kita ada enam data center misalnya itu dengan pemisahan kalau kita ada tiga EG di Indonesia nah ini yang seperti saya katakan tadi region itu adalah kehadiran kehadiran AWS di sebuah negara sedangkan satu EG itu lebih dari satu data center sedangkan satu region itu bisa lebih dari satu EG jadi region EG di bawahnya data center jadi ada satu EG beberapa data center jika ada beberapa EG tinggal dikalikan seperti itu nah ini adalah security foundation yang kita punya yang di mana kita menggunakan standarisasi NASA ada CIA yang kita implementasikan ke semua customer kita gitu loh yang menggunakan AWS Cloud gitu nah kini saya akan coba membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana SAP on AWS gitu nah ini ada perjalanan kami dari 2008 2008 itu SAP sudah mulai running on AWS dan saya tidak akan go detail saya akan maju ke 2016 yang di mana X1 ini sudah dibangun untuk menampung infrastructure dari untuk menjangka workload SAP HANA gitu loh X1 ini merupakan instance yang high memory karena seperti kita tahu database HANA itu kan HANA itu high analytic analytic memory lah ya native application gitu jadi artinya dia itu in memory database yang di mana untuk appliance yang merani HANA itu itu perlu disertify oleh SAP sendiri dan tidak banyak nah SAP AWS itu sudah purpose built infrastructure nya untuk X1 untuk merani HANA itu dari semenjak 2016 dan sampai dengan kita lihat 2021 itu adalah well architect nah ini adalah berdasarkan hasil assessment dari ISG provider lines AWS itu secara menjalankan HANA infrastructure itu berada di kanan atas paling kanan gitu loh yang di mana di dalam ini juga ada SAP yang merupakan penyedia jasa cloud sendiri gitu loh untuk software resource service dari produk mereka sendiri gitu nah kenapa berbeda kenapa SAP running on AWS itu berbeda gitu loh karena kita mengenawarkan speed dan agility terus kita bisa scalability dan itu fleksibility beserta security dan yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide saya yang berikut nah ini seperti yang saya sampaikan tadi dia ada autorecoring kita ada global infrastructure dan kita ada security seperti yang kiri bawah dan kita bisa mengoptimize high availability kita bisa full high availability dan DR itu yang bisa kita tawarkan dari yang bakalan kehadiran region kita di Indonesia gitu nah ini adalah scalability dari instance type dari AWS yaitu kita mulai dari R3 yang paling kecil dan X1 sebelah kanan itu kita bisa scale out sampai dengan 50 tera dan kita bisa scale up sampai dengan 4 tera per instance gitu nah ini ada flexibility yang saya sebutkan tadi seperti kita tahu ya foundation untuk ECC itu memang bisa running on berbagai database NEDB yang seperti kita tahu ECC6 bisa running Oracle DB2 SQL Sybase dan berserta HANA dan di application layer itu ECC bisa running Oracle dan lain-lain sedangkan seperti kita tahu S4 itu adalah sudah include dengan in-memory computing gitu nah itu kita bisa running on AWS dengan fleksibilitas seperti ini yang tercantum dalam slide nah bagaimana AWS fit di SAP modernization gitu nah ini menurut IDG study 2018 ya customer yang melakukan cost saving ini akan semakin untuk yang semakin tinggi ketika berjalan 2 tahun lebih jadi ini berdasarkan waktu penggunaan seperti improve efficiency dari 35% ketika running lebih dari 1 tahun atau 2 tahun itu akan improve dari 35% ke 43% menurut IDG di tahun 2018 dan berbagai studi lainnya dan fastest time to market juga akan improve sampai dengan 26% nah ini adalah value yang ada berdasarkan kondisi present atau sehari ini dan terhadap kedepannya gitu ketika running on AWS customer akan mendapatkan improve resiliency cost tentunya dan kapabilitas-kapalitas baru dan atau dari services di AWS yang menunjang application AWS sendiri gitu operation excellence dan lain-lain nah ini adalah perbandingan antara bagaimana kita running on-prem dengan kita tidak bisa memprediksi kapabilitasnya dan dengan on-prem dengan kita bisa memprediksi kapasitinya dibandingkan dengan AWS seperti kita lihat yang paling atas tanpa kita bisa menduga kapasitasnya seperti apa itu untuk menjalani proyek itu akan lebih lama cenderung karena kita akan lama ketika di delivery timeline karena untuk pemesanan barang program process sampai menunggu 4-6 minggu terus custom clearance dan lain-lain itu akan memakan waktu sangat lama sedangkan dengan kalau kita bisa memprediksi kapasitasnya artinya kita bisa memesan dulu kita sudah bisa mempersiapkan dulu infrastrukturnya itu cenderung lebih cepat tapi ada yang lebih cepat lagi yaudah yaitu pindah ke AWS Cloud yang dimana kita bisa memberikan sampai dengan 10 hari lebih cepat daripada kapasiti yang bisa diprediksi dengan efisiensi 90% penghematan waktu terhadap provisioning dengan new environment di SAP bagaimana dengan sistem deploymentnya kalau misalnya secara konvensional seperti yang selanjutnya dari site saya sebelumnya kita akan melakukan setup apa yang dikatakan setelah setup kita akan menginstall OS-nya dan kita akan memprovisioning storage-nya sesuai dengan kebutuhan setelah itu kita akan mengkonfigur server storage dan VM dan lain-lain setelah itu kita akan install software setelah itu kita akan membuatkan application spesifiknya untuk configuration atau custom-nya sesuai dengan kebutuhan bisnis atau bisnis proses itu on-premise dan itu melibatkan infrastructure team dari server storage configuration sampai dengan hardware setup basis team untuk server storage configuration berserta dengan SAP software install dan application team akan bekerja setelahnya setelah team basis menyesuaikan dengan infrastructure team bagaimana dengan AWS untuk hardware setup dan operating system itu akan di handle oleh AWS EC2 Elastic Instant dan Elastic dan berbagai service yang lainnya ada di AWS seperti yang saya cantumkan setelah itu untuk server dan storage itu akan di handle oleh launch widget untuk HANA dan Netweaver sesuai dengan ketentuan dari HANA tersebut dan customer application team hanya involving di application specific configuration yang dimana customer basis team itu deploy nya itu adalah application software sisanya itu akan di handle dan dibantu dengan cepat dan lincah oleh services services AWS tersebut nah ini ada beberapa support deployment disini ada single instance ada distribute instance deployment sama ada cross AZ nah kita bisa meng-contain platform as a service atau SAP kita di satu platform subnet saja dan kita bisa bikin distributed kita bisa bikin berbagai macam instance tapi masih di satu AG gitu loh atau FLBT zone atau kalau misalnya yang paling kanan kita juga bisa bikin HA atau kita bisa copy juga HFLBT itu ke AG yang lain contohnya AGA B C kita bisa membuat copy ke FLBT zone lain sebagai backup gitu loh untuk jaga-jaga untuk disaster recovery dan lain-lainnya nah di AWS kita juga bekerjasama dengan partner yang punya kompetisi SAP salah satunya itu adalah Equine Global di sini dan kita juga punya Global SAP Specialty atau kita sebutnya dengan ProServe yang di mana kita bisa membantu bersama dengan Equine untuk memberikan jasa konsultasi dari sisi infrastructure dari sisi well architecture kepada customer-customer kita yang ada di BUMN atau di Indonesia gitu nah mungkin sekian saja slide saya hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan yang cukup bagi teman-teman di BUMN dan silakan waktu dan kesempatan saya silakan kepada Bu Citra oke terima kasih Pak Sun atas presentasinya nah Pak Sun di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Sun tadi kan Citra sudah bilang ya kalau memang ada pertanyaan boleh diketikan di Q&A nah nanti mungkin Citra akan minta untuk raise hand kali ya nah ini ada dua pertanyaan yang sudah masuk nih yang pertama dari Nurul Sabta nah coba kita cek ya Nurul Sabta apakah bisa dinyalakan mic-nya Nurul Sabta iya halo iya halo Bapak Nurul Bapak Nurul atau Bapak Sabta nih saya manggilnya nih ya ya selamat siang Pak Bapak monggo Pak mungkin Citra bantu bacakan ya nah Pak Sun ini pertanyaannya adalah untuk infrastruktur AWS di Indonesia berada di mana nah Pak Sun boleh dibantu jawab nggak atau mungkin dari Pak Nurulnya mau ada pertanyaan lain Pak ya untuk pelanggan yang di Indonesia itu pemerintah misalkan harus ada di Indonesia apakah AWS sudah ada infrasturnya di Indonesia ya terima kasih oke mungkin pertanyaan yang sama ya Bu Citra ya iya betul Pak Sun oke saya boleh menjawab atau saya menunggu lagi silahkan boleh dijawab dulu Pak Sun oke AWS akan hadir di Indonesia di perkiraan waktunya adalah akhir tahun ini atau awal tahun depan Pak dengan apa saja dengan berapa FPBT zone gitu akan hadir dengan 3 AG Pak dengan 1 AG itu plus minus 3 data center Pak jadi total ada 9 data center jadi ditunggu saja tanggal mainnya Pak dan kita ada event Pak untuk Indonesian Cloud Day silahkan Pak di join di tangan 16 Desember Pak mungkin itu bisa memberikan informasi lebih detail lagi Pak tentang bagaimana dan kesiapan kita di Indonesia Pak ya terima kasih Pak Sun karena sebenarnya kan kami sudah menggunakan SAP HANA dari ini dari divisi keuangan sebenarnya itu baru saja sudah migrasi ke SAP HANA yang saya dengar cuman itu saja sih informasi mengenai lokasi itu saja oke mungkin saya masih berhutang satu jawaban Pak Nurul dari mana Pak? dari perusahaan Pak Nurul ah? POS Indonesia oke POS Indonesia ya Pak Nurul ya oke siap terima kasih Pak Nurul juga sudah merupakan customer ya Pak Nurul ya oke untuk lokasi Pak jujur saya sebagai employee Pak saya juga tidak revokan Pak karena itu merupakan salah satu syarat atau security service atau tingkat keamanan yang dijaga oleh company ini Pak ya terima kasih Pak Sun terima kasih ya sama-sama Pak oke terima kasih Pak Nurul atas pertanyaannya terima kasih juga Pak Sun atas jawabannya nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak Sun ya dari Bapak Davin Dirgantara Dirmasun Artia beberapa hari lalu di DC Cyber One dekat sini ya itu kebakaran seandainya DC saya hosting aplikasi saya compute EC2 terjadi kebakaran di salah satu DC tersebut dan operator disana tidak bisa melakukan apapun dan tidak bisa masuk ke ruang server tersebut dan hanya ada satu karena kami tanpa AZ pasti akan downtime kah apakah data recoverable-nya jika ada kejadian tersebut terjadi dan apakah memang hanya ada preventif harus AZ aktif jika terjadi kejadian seperti itu mungkin kita sambil panggil Bapak Davin Dirgantara-nya ya boleh dinyalakan mic-nya Bapak halo Bapak Davin Dirgantara selamat siang Pak oh tidak bisa dinyalakan mic oke boleh mungkin Pak Sun langsung dijawab aja nih sebentar saya mencoba mengerti nih mungkin maksud Pak Davin itu adalah dengan DC yang terbakar seperti case yang ada di di Cyber One tapi case-nya itu diaplikasikan ke running on cloud gitu ya Pak ya dan tidak meng-copy data di AZ lain gitu Pak betul ya Pak ya oke ya betul jadi gini Pak kalau misalnya Bapak taruh data running di satu AZ konsen Bapak itu tidak aktif atau tidak meng-copy data di AZ lain itu mungkin konsennya banyak hal bisa biaya bisa apa-apa gitu Pak tapi konsep AZ di cloud ini beda Pak jadi Bapak hanya meng-copy target atau dari sisi storage Pak nah itu nanti akan ada centangnya Pak nanti ketika terjadi masalah itu data itu akan di-build Pak jadi secara scripting itu dia perubahannya memang sudah di-copy Pak di sebelah AZ satunya lagi nanti biaya yang menentukan bahwa itu akan di-up datanya seberapa cepat Pak copy-nya Pak di AZ lainnya Pak dan bisa dijamin data Bapak yang hanya taruh di AZ ini katakanlah down data Bapak aman gitu loh Pak semoga menjawab Pak ya oke daripada Vin semoga menjawab ya Pak ya ini sudah jawab oke harusnya sih sudah clear ya kita masih menunggu pertanyaan yang lain mungkin kepada Bapak Bayu atau kepada Bapak Sun masih kita tunggu ya Bapak dan Ibu ya di kolom chat Q&A ya masih kita tunggu Pak Sun jadi ini apa namanya untuk yang data centernya berarti nanti baru ada di entah di akhir tahun ini atau di awal tahun depan ya Pak ya iya betul harusnya seperti itu ya ya itu bukan baru mulai dibangun maksudnya sudah launch ya sudah dibangun maksudnya sudah beroperasi gitu ya ya antara pengguna akhir tahun ini awal tahun depan gitu loh jadi aktifnya gitu ya Pak ya siap siap oke mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang masih ingin ditanyakan Bapak dan Ibu kepada Bapak Sun mengenai AWS boleh atau kepada Bapak Bayu mengenai SAP juga boleh nih kalau misalnya mau tanya-tanya tadi kan juga dijelaskan misalnya mau dari ECC mau upgrade ke S4HANA atau seperti apa mungkin disitu juga boleh ditanyakan ya Bapak dan Ibu ya kalau masih ada yang kurang jelas gitu ya masih kita tunggu tadi kan Bapak Bayu soalnya juga menjelaskan ya Bapak dan Ibu mungkin saat ini mungkin beberapa perusahaan BWPN masih menggunakan ECC ya Bapak dan Ibu ya hanya ada beberapa yang udah sih udah banyak sih yang menggunakan S4HANA cuman mungkin masih ada yang memakai ECC nah mungkin kalau enggak kita tanya-jawab aja kali ya kepada Bapak dan Ibu ya mungkin yang masih menggunakan ECC mungkin boleh rest hand Bapak dan Ibu coba nih coba kita tanyakan nah ini coba kita mungkin kepada Bapak Dimar mungkin boleh dinyalakan mic-nya Mbak oh ini ada pertanyaan dari Pak Agus ya oh ada pertanyaan ya ada pertanyaan dari Pak Agus ya coba Citra baca dulu di Q&A ya oke mungkin kita bacakan dulu pertanyaan dari Pak Agus kali ya atau mungkin Pak Agusnya mau open mic Pak kita coba nyalakan mic-nya Mbak Pak Agus ya sudah halo Pak Agus selamat siang Pak ya selamat siang selamat siang Pak Agus nah Pak Agus ini berarti ini ya mencari jaminan kerahasiaan data ya Pak ya kalau menggunakan cloud AWS ya mungkin Pak Sun boleh di info Pak bagaimana nih Pak untuk mengenai kerahasiannya kalau untuk regulasi Pak jangan khawatir Pak seperti yang saya sampaikan tadi AWS itu sudah certified Pak kayak ISO Pak ISO 2071 terus ada SOC 1 SOC 2 dan SOC 3 Pak dan terus ada GDPR Pak yang dimana kita akan menjamin kerahasian data Pak jadi pasti pertanyaan berikut Pak kan data kita running di AWS bagaimana kita tahu oke jadi kita ada dua sistem responsibility Pak jadi responsibility of the cloud itu ada di kami yaitu kita yang akan bertanggung jawab untuk security di infrastructure sedangkan tanggung jawab dari customer itu adalah data-data jadi kalau Bapak bayangkan kita pemilik gedung Pak kita menyewakan satu tenan satu ofis satu lantai kita akan sediakan security access dan lain-lain di bawah Pak di lobby sedangkan ofis Bapak mau di kunci atau tidak atau Bapak mau mati listrik atau di dalam bagaimana tata cara di dalam area kantor yang Bapak sewakan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab dari customer gitu Pak Agus Pak ya itu kan dari sisi AWS-nya mungkin sudah certified ya sudah macam-macam ada certified cuman misalnya tadi terbukti di gedung itu ada pencurian atas kelalaian security-nya nah kita apakah ada regulasinya yang memungkinkan untuk ya pihak gedungnya bertanggung jawab gitu loh ini area security yang di bawah Pak maksudnya Pak ya kita ada certified untuk yang menjamin kescuritian data kita dan kita itu sudah di audit Pak untuk hal itu Pak by third party Pak certified-nya kan memang mungkin certified-nya cuman ini kan seandainya pasca kejadian gitu loh pasca kejadian dan apa yang bisa dilakukan pelanggan contohnya kayak gimana Pak kejadiannya Pak itu tadi misalnya ada kecurian atas kelalaian security di bawah gedung itu case by case Pak kalau memang case dari security kita akan melakukan investigasi lebih lanjut tentang itu Pak gitu tapi sejauh ini belum ada case serupa sih Pak maksudnya berarti regulasinya belum ada ya belum saya harus mencari tahu Pak saya harus mencari tahu Pak untuk itu Pak ya oke terima kasih Bapak Agus atas pertanyaannya Pak nanti mungkin kalau kurang jelas nanti mungkin Pak Sun kalau ada ketemu regulasinya mungkin bisa dijapri ke Pak Agus kali nanti ya terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya sorry Pak Agus dari mana Pak kalau boleh tahu Pak PT apa Pak dari Indusat oke siap terima kasih Pak oke mungkin kalau masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu masih kita tunggu ya Bapak dan Ibu ya di Q&A atau mungkin di chat juga boleh mungkin kita akan coba ngobrol dulu dengan Bapak Dimar ya dari KCI Kereta Komuter Indonesia halo Pak Dimar boleh dinyalakan dulu micnya sudah ya halo Pak Dimar kayaknya lagi meeting mungkin ya sambil ya halo oke mungkin yang dari LPS Pak Ageng Andri coba halo Pak Ageng halo Pak Ageng selamat siang Pak halo siang Mbak iya siang apa kabar nih Pak Pak Ageng baik iya Pak Ageng kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya Pak kalau untuk saat ini nih Pak di LPS sendiri menggunakan ICC ya Pak ya iya betul nah apakah nih tadi kan soalnya Bapak Bayu sudah menjelaskan nih Pak ada beberapa cara gitu kan ya untuk upgrade ke SPS 4HANA mungkin sudah ada keinginan untuk berpindah ke S4HANA Pak kalau rencana ada sih Mbak tapi sementara ini masih dikaji soalnya kan SAP kami sudah banyak fully customized ya jadi nggak bisa langsung pindah ke S4HANA gitu harus di harus dikaji dulu kalau untuk yang customized itu mesti diapakan gitu siap-siap Pak oke Pak jadi nanti memang Ekun juga bisa membantu ya Pak ya untuk upgrade menuju S4HANA nih Pak Mas Bayu mungkin bisa diceritakan sedikit Mas apa aja sih Mas preparation-preparation awal gitu ya kalau misalnya ini LPS nih mau upgrade S4HANA nih Mas gitu untuk di awal-awal ini kan mereka masih mengkaji juga ya yang paling mandatori yang pertama banget apa ya Pak Bayu ya ya oke thank you Bu Citra Pak Langgeng mungkin saya sedikit sharing aja Pak Langgeng ya jadi memang kalau di beberapa experience kita di company yang dia mau menuju ke S4HANA memang salah satu kekhawatiran adalah terkait dengan custom code ya Pak ya jadi memang custom code-nya sudah banyak gitu kan dan mungkin apakah tetap running apa compatibility di S4HANA atau tidak gitu ya tapi memang dalam arti di sini S4HANA sih dia punya suatu tools Pak ya jadi SAP punya suatu tools untuk memberikan suatu pengecekan terkait dengan abab-abab code Pak ya jadi memang di SAP Pak mungkin nanti kalau misalnya apa kapan-kapan kita boleh sharing ke Bapak jadi ada namanya suatu abab abab test code ya jadi di situ kelihatan custom code mana saja Pak yang masih relevan mana saja yang perlu di adjust jadi tampil contoh dalam S4HANA itu dia kan punya beberapa perubahan data model Pak ya termasuk terkait dengan master data material kita ambil contoh gitu ya dulu itu kalau nggak salah dia langnya cuma 18 Pak tapi sekarang di S4HANA dia menjadi 40 langnya nah itu kalau misalnya di hard code itu akan ke-detect Pak gitu ya misalnya Bapak menggunakan objeknya apa variable matnr gitu ya untuk untuk apa kode material number gitu ya nah itu nanti akan ke-detect ke dalam SAP toolsnya bahwa ini perlu di adjust gitu ya tapi dalam arti menurut pengamanan kita Pak di salah satu contoh di PT Adira Pak ya dia itu punya 20 surrounding aplikasi Pak sebenarnya jadi secara custom code nya itu udah sampai berapa ribu ya 3 ribu atau berapa gitu ya saya lupa gitu ya sekitar 3 ribuan itu kita untuk melakukan pengecekannya karena dibantu oleh tools itu kita nggak nyampe 3 bulan sih Pak untuk memastikan bahwa 3 ribu custom code tersebut udah bisa kompatibel di dalam SAP S4HANA gitu tapi jangan khawatir sih Pak kalau memang rata-rata sih di setiap beberapa customer pasti mereka consideration terkait dengan custom code Pak tapi memang jangan khawatir itu bukan menjadi suatu apa ya suatu bottleneck Pak gitu bahkan menjadi suatu apa ya suatu kemudahan Pak untuk kita menganalisanya nanti menggunakan tools dari SAP jadi kalau misalnya nanti kita diberikan suatu sesi khusus Pak nanti kita bisa apa sampaikan gitu ya terkait dengan custom code toolsnya ini seperti apa secara detail seperti itu Pak tapi yang pasti custom code betul menjadi suatu menjadi suatu kekhawatiran tapi tidak menjadi suatu bottleneck yang cukup major Pak bisa dibilang dia tidak terlalu major lah dalam arti untuk kita melakukan proses perpindahan ke dalam SAP S4HANA kurang lebih seperti itu Pak Langgang yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak ini kalau gitu saya mau ada pertanyaan itu tools tersebut itu meng-cover semua modul ya maksudnya ECC BPC kayak gitu ter-cover juga ya oke kalau BPC kan ibaratnya beda lagi Pak ya kalau kita bicara terkait dengan ECC sebenarnya next generation produknya itu adalah SAP S4HANA gitu Pak ya tapi kalau BPC tergantung Pak nanti BPC-nya apakah nanti Bapak terkait dengan budgeting ataupun juga consolidation nah kalau budgeting itu nanti akan diarahkan ke next generation itu adalah SAP S4HANA sebenarnya tapi kalau BPC Bapak masih running on Netweaver berarti Pak ya untuk saat ini Netweaver sebenarnya kalau mau di-upgrade sebenarnya ada yang lebih dekat itu BPC on HANA BPC on HANA yang BPC 11 kalau nggak salah ya BPC 11 on HANA jadi memang nanti secara BW-nya yang di-upgrade Pak ya BW-nya di-upgrade nanti secara teknologi beberapa perubahan kipsnya pun nanti akan dimigrasikan Pak ke dalam BW- per HANA tapi tadi kalau yang saya boleh cerita itu pengalaman kami itu yang IRP-nya Pak ya yang IRP-nya dari ECC ke dalam SAP S4 HANA tapi kalau terkait dengan scripting kalau BPC kan lebih ke scripting Pak ya scripting logik segala macam nah itu sih kita lebih ke migrasinya migrasinya ke BW-nya sih Pak gitu ya pendekatannya lebih ke migrasi BW-4 HANA-nya tapi kalau yang custom code di ABAP yang di IRP nah itu yang ada terusnya tadi Pak agak sedikit berbeda sih Pak objeknya nah itu pernah ada case seperti itu nggak Pak jadi misalkan ada satu customer selain di sisi juga upgrade atau migrasi gitu BPC-nya terus mungkin aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan SAP gitu ya jadi kalau case-nya di Adira ini dia tidak hanya IRP Pak sebenarnya dari HCM-nya di upgrade terus ada ISS-nya portalnya juga di upgrade gitu Pak dan beberapa surrounding aplikasi pun juga di upgrade Pak di Adira tapi kalau yang berkaitan dengan berbargan antara BPC dengan IRP kita masih dalam tahap ini Pak masih dalam tahap engagement dengan customer gitu ya memang ada beberapa customer yang pengen dibantu dari IRP plus BPC-nya Pak nah pendekatannya agak sedikit berbeda Pak jadi BPC-nya ini dia tetap ingin BPC tapi on HANA Pak jadi kita upgrade dari BPC yang Netweaver kita upgrade dalam BPC BW4HANA nah yang kita lakukan migration-nya itu sorry purpose solution kita adalah waktu itu kita memindahkan antara BW yang di Netweaver nanti kita migrasikan ke dalam BW4HANA tapi kalau yang dari ECC-nya sih itu tidak tidak ada masalah Pak itu kan kita cukup melakukan path-nya itu adalah system conversion Pak ya namanya itu dia tinggal di apa cek gitu kan mana yang masih relevan untuk custom code-nya mana yang masih sorry mana yang perlu di adjust tapi dalam arti dalam hal biasanya kan BPC itu dia ada integrasi Pak ya ke dalam ECP IRP baik itu retraction data ataupun juga beberapa inbound ataupun juga outbound data gitu ya antara proses di BPC-nya itu pun nanti secara integrasi tidak ada masalah Pak gitu karena memang kan secara produk family SAP itu untuk ketika kita once upgrade itu sih dia langsung menyesuaikan juga Pak ya nanti secara koneksinya seperti itu oke kalau boleh tahu Pak langgan di LPS menggunakan BPC-nya yang budgeting atau yang konsol Pak ya yang budgeting ah baik budgeting Pak ya oke oke tapi memang kalau secara pengembangannya Pak budgeting itu ada namanya SAP Analytics Cloud for planning Pak secara pengembangan gitu Pak ya tapi memang kalau Bapak pengen tetap stay di BPC gitu ya Bapak bisa paling dekat itu upgrade ke dalam BPC BW4HANA Pak sebenarnya tapi dia berarti ada dua ini ya dua dua pilihan lah ya yang pertama upgrade yang satu migrasi ya tadi migrasi ke mana Mas ya kalau BPC itu sebenarnya migrasi dan upgrade Pak karena kan Netweaver dia butuh mesin yang lebih sorry BW4HANA dia butuh mesin yang lebih gede Pak ya lebih bagus nah itu nanti Bapak harus migrate dan juga di upgrade gitu oke tapi secara teknologi udah on HANA sih Pak BPCnya walaupun secara aplikasi BPC gitu Pak ya tetap budgetingnya tetap masih bisa dilakukan secara scripting pun tidak ada tidak ada perubahan sih Pak antara BPC yang versi kalau boleh tahu Bapak BPC versi 10 atau versi berapa Pak saat ini BPC 10 betul 10 ya nah 10 kalau Bapak nanti upgrade ke BPC 11 BW4HANA scriptingnya sih masih sama sih Pak sebenarnya tidak ada perubahan tapi yang berubah itu dari sisi BW-nya Pak BW-nya yang berubah menjadi BW4HANA seperti itu oke ya terima kasih Pak Bayu atas penjelasannya ya baik siap Pak Langgang kalau ada pertanyaan lagi boleh Pak mungkin nanti kontak ke kami juga boleh gitu ya kalau misalnya butuh penjelasan lebih lanjut oke siap 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 terima kasih Pak Langgang terima kasih Bapak mungkin masih ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu Citra coba buka mic-nya untuk Bapak Sukapurnawayan ya Aerofood ya halo Bapak selamat siang Pak masih ada di event ini Pak selamat siang nah sepertinya mic-nya gak bisa dinyalakan juga nih kayaknya ya gak ada gak ada update ya oke mungkin Bapak dan Ibu kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu ya terkait dengan SAP gitu ya atau terkait dengan AWS boleh juga Bapak dan Ibu masih kita tunggu halo Pak Yogi selamat siang Bapak Bapak dari perusahaan mana Pak Yogi Kasapura halo Pak Yogi gimana Pak ada yang bisa dibantu Bapak baik terima kasih kesempatannya sharing-sharing juga ya untuk solusinya barangkali kan lebih larinya banyaknya ke finance ya nah ini barangkali untuk modulnya yang HR ya khususnya untuk apa namanya learning-nya lah ya skill learning itu sarannya seperti apa ya karena kan memang kalau lihat sistem yang sekarang memang kita sudah pakai SAP ya SAP yang SAP terus kemudian juga untuk perlihatan learning-nya itu pakai ISS ISS nah barangkali gimana tuh strateginya ataupun mungkin pendapatannya seperti apa karena kan memang kalau kita lihat ke goal-nya goal-nya itu ujung-unjung kan mungkin nanti-nanti dashboard training hours kemudian juga mungkin link-nya nanti dari training ini bisa ke polar area dan sebagainya namanya-manya ini ada sedikit saran untuk strateginya ataupun implementasinya untuk konteksnya spesialnya di modul HR seperti itu Mbak terima kasih Pak Yogi, Pak Yogi pohon maaf ini dari angka sepura satu atau dua Pak Yogi? dua siap mungkin pertanyaannya Pak Yogi mungkin dibantu jawab oleh Bapak Bayu mungkin? ya oke, thank you Pak Yogi jadi memang kita sharing aja Pak ya terkait dengan HR solution banyak pilihan Pak Yogi untuk kita bisa menentukan terkait dengan learning gitu ya kalau misalnya Bapak kalau boleh tahu sekarang menggunakan yang on-premise berarti Pak Yogi untuk HR-nya Pak ya sebetulnya kemarin udah ini ya namanya tuh sudah ada nakisa kan sempat nakisa, cuman memang gak begitu optimalkan gitu kan apakah memang konsisten di nakisa seperti apa gitu dan sekarang sih untuk beberapa Fiori masih kita pakai juga sih khususnya untuk misalnya attendance jadi kita banyak tuh ada Fiori, nakisa on-premise-nya ada dan lain sebagainya sih baik-baik, nah kisah sudah ada berarti sebenarnya Bapak ya masih yang versi ini Pak ya masih yang ECC ya berarti ya untuk ERP-nya ECC on Sybase, Pak Bayu ECC on Sybase, baik-baik ya jadi memang kalau kita melihat dari beberapa fitur Pak ya beberapa area di area HR khususnya HR kan cukup luas Pak ya ada time management gitu ya personal administration gitu ya di beberapa operational HR khususnya memang di yang versi sebelumnya memang cukup strong Pak ya tapi memang ada beberapa sedikit apa ya sedikit apa ya kekurangan atau beberapa minim feature di area people development Pak khususnya di area training gitu ya dan people development lainnya nah SAP sebenarnya kita beberapa solusi di HR itu memang nanti pengembangannya lebih banyak ke area cloud-based sih Pak sebenarnya jadi memang kalau misalnya Bapak sudah punya ECC yang HR gitu ya yang tadi ECC running on Sybase sebenarnya secara generation next generationnya itu adalah di SAP success factor Pak sebenarnya kita ada namanya learning juga gitu ya SAP learning tapi memang kalau misalnya Bapak hanya fokus di SAP learningnya aja gitu ya learning management sistemnya nah itu memang ada juga namanya SAP Leadmos Pak sebenarnya SAP Leadmos ini dia merupakan training solution sebenarnya untuk terkait nanti terkait dengan employee training gitu ya terkait dengan corporate training dan lain sebagainya itu bisa independen Bapak aktifkan untuk SAP Leadmos sebenarnya untuk yang lebih efisien tapi kalau misalnya Bapak punya suatu journey suatu inisiatif sebenarnya tidak hanya learning aja sebenarnya yang ingin saya kembangkan misalnya Bapak ingin mengembangkan dari sisi area performance and goalsnya misalnya Bapak ingin kembangkan lagi di area recruitingnya onboardingnya gitu ya nah itu sebenarnya disarankan untuk memang mengarah ke success factor Pak gitu tapi kalau misalnya Bapak saya sebenarnya sih untuk saat ini operational HR core HR pun sudah cukup sebenarnya tapi yang menjadi urgency adalah SAP apa terkait dengan learningnya gitu ya learning management system nah itu sebenarnya Bapak bisa terapkan nanti SAP Leadmos kalau hanya fokus di area learning management system seperti itu tapi memang semuanya itu bisa cloud-based sih Pak gitu ya sekarang ini nah kalau boleh tahu secara prioriti Pak inisiatifnya apakah hanya di learning management systemnya aja atau nanti berkaitan dengan people development yang lain seperti performance as goal lalu berkaitan dengan onboarding recruiting dan sebagainya Pak gitu kalau untuk kedepannya sih memang pastikan kaitannya sama PMS juga ya PMS dan akhirnya pasti juga ke pola karir gitu kan sebetulnya sih pertanyaan sederhananya itu mungkin pragmatis ya apakah saya harus meninggalkan eh kami kami harus meninggalkan sistem yang lama atau memang seperti apa untuk pola migrasi dan sebagainya iya secara inovasi memang lebih banyak nanti pengembangannya di area success factor Pak kalau terkait hal itu gitu Pak ya tapi untuk yang sekarang pun tetap disupport cuman memang tidak ada inovasi lagi Pak sebenarnya inovasinya udah sangat-sangat minim Pak untuk yang versi apa yang sekarang ya gitu jadi memang pengembangannya lebih ke arah SAP success factor Pak gitu dan itu modelnya cloud-based gitu Pak jadi memang dia sudah end-to-end solution di apa HRIS Pak ya jadi kalau kita lihat dari onboarding recruiting sorry recruiting onboarding gitu ya terus sampai nanti proses retire-nya seperti itu Pak kalau secara apa secara produk Pak memang rata-ratasi untuk pengembangan inovasi memang lebih banyak dipokuskan di area cloud ya Pak sekarang saat ini baik Pak terima kasih sharing baik Pak baik tapi mungkin sedikit menambahkan Pak ya jadi kalau misalnya Bapak sekarang ini apa ingin bertahap gitu Pak ya ingin bertahap dalam arti oh saya tidak ingin nanti secara frontal gitu untuk mengubah HRIS-nya gitu Bapak nanti bisa terapkan juga secara hybrid Pak gitu ya secara hybrid tidak sekaligus gitu ya Pak gitu mungkin nanti core-nya tetap ada di ECC gitu ya nanti untuk yang beberapa people development Bapak bisa kombinasi yang versi cloud-based-nya gitu Pak karena kan gini kan kalau misalnya konteksnya optimalisasi ya misalnya konteksnya optimalisasi gak bicara dulu ke produk kacang matanya dari Bapak dari Equin ya ini kan one step solution lah one stop solution nah apakah membuka juga bisa mengoptimalkan yang ada dulu gitu karena kan misalnya menurut pemahaman kami misalnya tuh bahwa sekarang aja belum optimal dan kayaknya sih dengan optimal sekarang juga sudah cukup gitu kan tapi ya kalau misalnya konteksnya lebih sukses faktor sih pasti gak usah cerita lagi pasti bagus lah apakah nanti dari Equin ini ada ruang juga untuk bisa mengoptimalkan yang sudah ada tetapi ya lebih optimal lagi aja sih boleh Pak mungkin kita kalau misalnya tidak keberatan kita bisa set another session another meeting buat kita sharing kalau kan kita beberapa portfolio di beberapa perusahaan juga sama Pak jadi dia modelnya oh saya sampai saat ini saya masih operasional HR masih oke kok gitu ya gak ada sesuatu keluhan atau apa sehingga kita waktu saat itu kita memberikan suatu rekomendasi Pak sebenarnya rekomendasi mana saja yang bisa di improve Pak mungkin ada beberapa fitur ataupun juga beberapa function yang memang Bapak masih belum aktifin misalnya tapi itu semua bisa membantu sebenarnya dari sisi bisnis gitu Pak mungkin kalau misalnya diberi waktu Pak kita bisa set another meeting kali Pak ya buat kita menjelaskan kita sharing gitu Pak ya terkait dengan optimalisasi di sisi HR nya Pak siap baik Pak siap nanti nanti oke thank you Pak Yogi terima kasih Pak Yogi atas pertanyaannya nah sekaligus ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Yogi tadi ya Bapak dan Ibu terima kasih kepada Bapak Bayu dan Bapak Sun yang sudah mengisi materi membawakan materi dengan sangat sangat menarik sekali gitu ya sampai banyak banget pertanyaannya mungkin nanti kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan bisa kontak ke email kontak at ekwin.co.id ya Bapak dan Ibu nah jangan lupa juga Bapak dan Ibu kepada para peserta untuk mengisi feedback form tadi barusan dari Mbak Rosi sudah mengirimkan di chat box mohon dibuka Bapak dan Ibu mohon di klik saja itu linknya nanti di dalamnya tinggal diisi saja menggunakan data-data yang sangat-sangat benar ya jangan pakai nama singkatan atau seperti apa Bapak dan Ibu ya gitu untuk memudahkan nanti kalau misalnya kita mau hubungi kembali ya Bapak dan Ibu seperti itu nah untuk penutupannya mungkin kita akan mendengarkan penutupan dari Bapak Hendra Kusumawijaya mungkin Bapak Hendra sudah siapkah Bapak ya sudah siap sudah siap oke silakan Bapak untuk melakukan penutupan Bapak ya terima kasih dan dengan senang hati tadi beberapa follow up dari beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan akan jauh lebih baik kalau memang kita bisa bertemu maaf suara saya terdengar sudah terdengar karena internetnya tiba-tiba kelihatan baik oke nah dari kami ada saran sebetulnya bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan ECC saat ini yang tadi seperti Pak Bayu usulkan dan kami juga sangat senang kalau bisa berbincang-bincang lebih lanjut terutama untuk melakukan ada satu step biasanya kalau memang sudah cukup kompleks implementasi SIP-nya banyak kustomisasi di ECC version nah itu bisa kita lakukan semacam readiness readiness program untuk Bapak Ibu melihat apakah ini mumpuni untuk bisa kita naikkan atau misalnya apa sih keuntungan-keuntungannya dengan naik ke S4HANA dan juga apalagi untuk yang implementasi new beberapa fitur-fitur yang banyak sekali yang sangat-sangat advance itu akan membantu Bapak Ibu sekalian kita akan bisa mapping ini akan impact-nya seperti apa di perusahaan dan itu bisa kita lakukan jadi satu step sebelum memutuskan bisa kita lakukan semacam readiness semacam assessment kita diskusi dan juga mematch-match harapan-harapan dari Bapak Ibu sekalian itu yang sudah menggunakan ECC tapi yang belum pun juga sama sebetulnya yang belum memiliki aplikasi ECC sebelumnya atau mungkin ada sistem yang lain yang berbeda itu sama jadi kami juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian melakukan semacam readiness proses dulu apakah ini mumpuni atau gimana itu kita bisa rekomen karena kami didukung juga oleh tim dari strategi konsulting kami yang bisa melihat dari secara bisnis proses bisnis model dari people dsb jadi itu bisa kita cek juga dari segala apa yang sudah Bapak Ibu sekarang lakukan untuk bisa di mapping ke teknologi yang lebih baru dan lebih advance itu saja dari kami dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga dengan pengalaman dan kompetensi kami di area SAP kemudian di area cloud berkerjasama juga dengan AWS ini menjadi satu benefit buat Bapak Ibu sekalian untuk di future dan kita bisa lakukan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali lagi dan kami haturkan mohon maaf kalau apabila terjadi hal yang kurang sempurna tapi kami percaya bahwa Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sesuatu yang baik dan juga hari ini bisa tetap lanjut dengan sehat dan sukacita terima kasih kami kembalikan kepada Ibu terima kasih terima kasih Bapak Henda atas penutupannya tidak terasa Bapak dan Ibu seluruh rangkaian acara webinar ini sudah kita lakukan dan kita sudah ada di penghujung acara semoga seluruh materi yang disampaikan oleh Bapak Bayu dan Bapak Sun dapat memberikan dampak positif kepada perusahaan Bapak dan Ibu terima kasih kepada para speaker yang sudah hadir pada pagi hari ini terima kasih juga kepada para speaker maaf kepada para peserta yang sudah hadir juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama webinar ini seperti biasa saya akan tutup dengan sedikit pantun ya Bapak dan Ibu ya sambal yang pedas banyak cabenya ekwin dan AWS luar biasa solusinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak dan Ibu selamat beraktivitas kembali terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semua terima kasih selamat menikmati